Tidak usah sambian bermosawarah dengan keimanuddin Tidak usah berdebat Tidak perlu Mengapa? Karena dia sudah menyatakan Walaupun ulama sedunia Mengaku Baalwi Keluarga Nabi Saya tetap menolak Ini otaknya sudah miring Ini otaknya sudah miring Ini otaknya sudah miring Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kaya sedunia Sudah stop itu di televisi itu Tidak usah lagi berdebat Kalau dia berkata kayak Imam Syafi'i Sambian boleh berdebat Kata Imam Syafi'i ini pendapat saya Fekih saya ini benar Tapi kalau saudara menjumpai hadis Yang sohi Dan benar Buang kata-kata saya ini Ambil hadis yang sohi Itu kali ber Imam Syafi'i Kali berkait imat lain lagi Sekalipun ulama sedunia Mau mengakui Baalawi itu Keluarga Nabi Saya tetap menolak Berhenti Sampian berdebat Ya Kalau masih berdebat Berarti tidak mengikuti saya Tidak usah berdebat Kalau saya jawaban kepada imat Tidak pakai kitab Kya'i Kalau saya jawaban kepada imat Tidak pakai kitab Kya'i Jawaban saya di mana-mana Saya percaya Kepada Kya'i imat Tapi saya lebih percaya Keibah kepada imam Nawawi Banten Saya percaya kepada Kya'i imat Tapi saya lebih percaya Kepada imam Imam Zabidi Saya lebih percaya Kepada imam Ibnu Hajar Al-Haytami Saya percaya Kepada Kya'i imat Tapi saya lebih percaya Kepada Syed Muhammad Maliki di Mekah Saya percaya Kepada Kya'i imat Saya tapi dipercaya Kepada Kya'i imat Saya percaya Sama Kya'i imat Tapi saya lebih percaya Sama Kya'i imat Saya percaya Sama Kya'i imat Tapi saya lebih percaya Lagi Kepada imam Nawawi Banten Kepada Mufti Mesir Ali Jumah Saya lebih percaya Kepada Syed Ramadan Al-Buti Ini fakta Lalu dia Bukan mencari kebenaran Lalu dia berkata Tidak ada Pernyataan NU Tidak ada Pernyataan Kya'i Isbat Dari Kya'i Dan Isbat Dari NU Kalau Mbak Al-Ala itu benar Memang tidak ada Isbat Tidak perlu Isbat Mengapa sudah nyata Islam dipecah-pecah Islam Nusantara Untuk memecah Islam Moderat Untuk memecah Islam Moderat Itu diangkat-angkat Yang supaya nanti Kya'i membenarkan Semua agama Kalau Supron Makmun Sudah membenarkan Semua agama Maka Supron Makmun Kya'i Moderat Kalau saya belum Membenarkan Semua agama Itu Kya'i Sektarian Maka saya katakan Saya tidak kenal Ulama Nusantara Kalau saya Mengakui ulama Nusantara Nanti akan ada Ulama Malaysia Akan ada Ulama Filipina Akan ada Ulama Pakistan Ada lagi Islam Timur Tengah Islam Pakistan Islam Malaysia Islam Brunei Islam Manila Islam Jawa Islam Sunda Islam Madura Hancur Islam